Seekor ular piton berukuran raksasa mengejutkan warga desa api-api kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkali Seriau. Saat ditemukan, ular piton dalam kondisi kekenyangan usai menyantap seekor babi hutan. Ular piton sulit bergerak karena perutnya membesar usai memangsa seekor babi hutan. Penemuan ular piton dengan panjang hampir 8 meter itu bermula saat warga hendak melakukan pembersihan kebun kelapa sawit. Namun, warga dikejutkan dengan keberadaan ular piton yang hanya terdiam karena kekenyangan usai menyantap babi hutan. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, warga kemudian melaporkan temuan itu ke Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSD Aryaw Resort Bukit Batu Bengkalis. Karena ukurannya terlalu besar, petugas terpaksa meminta bantuan warga untuk mengulapasi ular piton menggunakan alat berat. Kemarin kita mendapat laporan dari warga, Mbak Mulyono menelpon menyampaikan bahwa ditemukan ular piton yang baru habis memangsa babi hutan, yang kurang lebih panjangnya hampir 8 meter dan saat dilaporkan kondisinya dalam keadaan hidup, setelah itu kita menurunkan tim dari Resort untuk mengamankan JKP, yaitu Resort Bukit Batu. Setelah itu, bersama masyarakat kita mengamankannya dan disitu lokasinya jauh dari jalan raya. Kebetulan disitu ada pengerjaan kebun yang ada alat berat. Kita minta bantuan alat berat untuk mengevakuasi ke jalan poros setelah kita koordinasi ke balai dan ada perintahnya untuk diselamatkan dan dibawa ke kantor bidang wilayah luas siap. Untuk panjangnya sendiri berapa itu, Mbak? Panjangnya kurang lebih hampir 8 meter, 7 meter lebih. Posisinya ditemukan saat warga sedang apa itu, Mbak? Saat warga sedang membersihkan ladang di kebun sawit. Terus dievakuasi ke mana, Mbak? Di saat itu kita evakuasi ke kantor bidang siap dan sesuai perintah balai-balai kita lepaskan ke kawasan konservasi. Usah dievakuasi, ular piton kemudian dilepas liarkan di salah satu kawasan konservasi yang ada di wilayah Riau. Dari Bekanbaru Riau, Ahmad Distan dan Wahyu Palatehan melaporkan.